Kelakuan Syahrini ini sudah tak bisa ditolerit keluarga Rino Barak pilih tindak Ices dari rumah. Terima kasih telah menonton! Namun wanitanya kerap disapain chest pun nampak menepis isu miring tersebut dengan makin gencar. Pamer kemesraan, sayangnya usahanya itu tak membuat rumor itu meredah. Rupanya ada suatu hal yang diduga kuat membuat keluarga Rino Barak yang awalnya memberi restu, kini berbalik justru menendang Syahrini dari rumah. Beredar dalam akun Ad Chongli Will Never Die, memperlihatkan percakapan orang dalam dengan keluarga Rino Barak. Mertua Syahrini itu nampak muak dengan kelakuan sang mantu yang membuatnya tak tahan. Dulukan pernah dikasih tinggal, tapi ternyata sepasukan numpang tidur bikin kepala sakit jorok ketanya, tulis dalam percakapan itu. Orang dalam itu nampak membocorkan sikap mertua Syahrini yang diduga tak tahan lantaran seperti tak tahu aturan. Dulu kan pernah dikasih tinggal, tapi ternyata sepasukan numpang tidur bikin kepala sakit jorok ya, katanya. Dikenal sebagai konglomerat, namun keluarga Rino Barak tipe yang mendiri. Tak heran jika kelakuan mantunya itu seketika membuatnya jenggah hingga landung di Dewan dalam hitungan bulan. Karena kelak budek jorok maka cuma dua bulan lalu ditarik lagi, jadi kayak adiknya datang bawa anak-anak atau weekend bawa kelak bungkasnya. Suntang unggan tersebut langsung memicu beragam komentar. Tak sedikit netizen yang penasaran dengan kebenaran keretakan rumah tangga Syahrini dan Rino Barak. Coba dulu waktu sama koko minta dibeliin rumah di Jakarta, mungkin sekarang gak numpang tinggal di rumah orang. Tulis salah seorang netizen. Tuh pentingnya manner sejak dini di ultarapatan udah kelihatan. Ternyata bener timpal yang lain. Kalau ini saya percaya orang Jepang masih kecil sudah tahu kebersihan mendiri. Melihat keluarga petir dan tingkah anak petir ya tepuk jidat sudah pasti norak seperti tidak punya aturan liar. Bungkas netizen lainnya. Bungkas netizen lainnya. Permasalahannya dengan cara menetap di luar negeri. Ternyata kehidupan Syahrini masih disorek hingga terakar-akarnya. Setelah menikah beberapa tahun dengan Rino Barak, rupanya tidak membuat Syahrini segera diberikan ngomongan oleh ilahi. Bagang kabarnya pernikahan Syahrini dengan Rino Barak sendiri bukan akan segera berperaih karena belum diberikan keturunan. Bukan maksud menentang pagi, mungkin pihak Rino Barak selama mendampakkan seorang anak kecil sebagai penduduk keluarga mereka. Tak mendapatkan keturunan dari Syahrini alah hasil pihak Rino Barak berupaya untuk menentangkan berusaha berdua. Benadar dengan isu perceraian, rupanya kabar Syahrini menggait Rino Barak pun sempat diterpatu dengan miring. Syahrini disebut lama hindukun untuk melulukan Rino Barak bersama-berduanya. Hal ini diungkap oleh orang yang mengaku kepercayaan dari Yusuf. Awalnya Syahrini berusaha menentang hal tersebut dengan membuka mulut orang petikatnya dengan uang. Hingga akhirnya satu persatu buka suara ketika sudah melihat apa yang dilakukan Syahrini kepada Rino Barak sudah dirasa kebelajian. Dalam seseorang mengatakan bahwa ketika Syahrini bertemu dengan keluarga Rino Barak, ia selalu melipir terlebih dahulu dan membaca mantra dari sebuah kertas tersebut. Mantra tersebut dalam sebuah kertas tersebut yang terbukuh yang putih merikapkan dan ingin dibawa-bawa oleh kertasnya kemana pun dia pergi. Ini katanya kalau mau ketemu keluarga Rino Barak, selalu dikak kertas tersebut ada yang dimangkannya itu, menurutmu. Terus sebelum ketemu Rino Barak, keluarganya dia adalah kemana? Nah, itu sambil membaca situasi sampingnya. Bentuk dari kertasnya berwarna putih yang dibungkus kain putih merikapkan, bahkan kain tersebut dijahit oleh benang khusus di sampingnya. Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Pernikahan yang baru ditanggil seluruh Pertama kemana-mana dan kebangan pembinaan Cari kembangukan Untuk dan kegandangkutan dari mantaran penyelidikannya menggelakasi Pertama begini yang berada di kebaru beliau yang menyesuaikan Terima kasih pemerintah ini yang mereka sampai disampaikan 19 tahun menggabungkan grup Pertama Informasi拓aman dari pembinaan lainnya Dapat tiba-tiba tersebut Apakah ada situasi perubahan penyelidikannya yang menyertai dan terlepas ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton